disini ada sancang yang pendek juga untuk ukurannya segitu cukup lumayan pendek untuk terusan masih kita loss panjang ini itu kita loss tinggi ya untuk mendapatkan pembesaran lebih cepat dan tentunya setiap ada numbuh capang ini kita liarkan sahabat kita biarkan ya makin banyak yang mencari nutrisi mengolah nutrisi ya tentunya untuk pembesaran disini juga makin cepat itu nah ini nanti akan kita seleksi tunas sahabat ini kita lihat untuk tunasnya sangat banyak sekali dan kita cutting terusan capang nah ini untuk capang kedua untuk terusannya saya kira ini sudah besarnya sudah cukup makanya nanti langsung kita cutting kondisinya dari belakang akarnya kurang menarik sahabat itu ya masih ada yang kosong disini mungkin nanti kita pendam kemarin itu di bagian sini juga kosong kita pendam dan numbuh tunas eh numbuh akar maksudnya yang sini belum tuh belum ya menopak depan kita dari sana jadi gak masalah nah ini dari sini terlihat sangat kekar itu ya langsung kita seleksi sahabat untuk tunasnya ini penyanyan numbuh tunasnya di pangkal sahabat ya kita pakai saja mungkin untuk capang ini nanti kita potong disitu ya kalau kita gunakan disini kayaknya itu terlalu kepanjangin kesininya kita lihat yang belakang dulu perlunya kita pruning seperti ini sahabat biar terlihat ya untuk tunas-tunas yang kiranya kita pakai itu kalau kita langsung main eksekusi nanti takutnya salah terlihat ya terlihat ya terlihat ya terlihat ya nah itu sangat buka sahabat kemarin itu rencana untuk terusan kita menggunakan dari sini sahabat ini kita potong ya satu ada yang mengarah ke atas kita gunakan untuk semi makuta yang ada disini ya nanti karena ini batangnya juga besar juga capangnya maksudnya jadi bisa dibilang batang juga ini ya makanya disini nanti rencana kita kasih makuta juga nah kemarin kita potong disini harapan numbuh tunahnya di bawahnya tepat sahabat ya untuk kita jadikan terusan nah disini untuk numbuh tunahnya disana sahabat agak ke pangkal lagi ya jadi disini kayak terputus itu ini kita agak sulit juga ini ngolah kalau seperti ini gak sesuai dengan yang kita harapkan ya untuk sementara kita pakai ini dulu untuk terusannya untuk yang bagian sana nanti benturan dengan sana kayaknya kita potong saja dulu nah disini ada tunas ini ada lagi yang ke arah ke atas ya bentar ini kita persikan dulu nah ini ada yang mengarah ke atas ya dari sini ya ini nanti benturan dengan atasnya ini kita pakai yang ke bawah saja kalau kita apa ya main bunse kecil ini malah lebih banyak tantangan sahabat ya tentunya di titik tumbuh itu kita nyarinya susah kadang sering apa ya kepanjangan juga untuk titik tumbuhnya itu kita ngelatin juga susah itu untuk sudah terlihat jelas untuk bagian sini coba ini kita lihat dulu kok sulit sekali kita penting yang ini coba kasih kita potong ini ini masih agak benturan ya di bagian sini kita lihat dulu sahabat bunse kecil seperti ini ya kita menempatkan itu agak sulit sering benturan ya nah mungkin untuk tunas yang ini tidak jadi kita pakai karena kurang enak kalau kita lihat kita menunggu tunas yang ada di ujungnya ini ya ini kita kita kawatin ini dan ini sahabat untuk yang ini juga ini kepanjangan ya nanti kita perkan dengan yang ini jadi kita pakai yang dekat dengan pangkal kita kalatin kita kalatin other kecorial kita Gimana kita saya onsi �arkan selamat menikmati selamat menikmati kita ke capangnya untuk capang kedua bisa langsung kita potong disini ya terima kasih 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 kita lanjut ke topnya sahabat untuk topnya mungkin bisa langsung kita potong ya ini nanti kita potong disini untuk terusan mungkin saya menggunakan ini sahabat untuk hasilnya seperti itu langsung kita potong ya nanti kita bentuk pencapanan disini untuk bagian sini soalnya masih besar lagi sahabat ya nanti kalau kita tunggu benar-benar seimbang nanti takutnya over apalagi ini bonsai kecil tinggal ini kita arahkan ke atasnya ini nanti bisa kita rapikan mungkin untuk sementaranya seperti ini untuk yang ini untuk yang ini juga kita besarkan dulu ya kita mengharapkan nanti tunas disini sahabat untuk terusan kalau nggak ada ya terusan kita menggunakan ini jadinya ini kita besarkan lagi dari atasnya seperti ini sahabat di bagian sini masih kosong sahabat ya nanti bisa kita isi menggunakan ini untuk bagian belakang kita bandingkan dengan korek untuk tingginya akhirnya itu dulu video dari saya semoga video ini bermanfaat terima kasih dan salam bonsai selamat menikmati selamat menikmati